Pemerintah mengumumkan yang dilarang untuk diekspor mulai Kamis adalah bahan baku minyak goreng dan ekspor crude palm oil atau kelapa sawi tetap diperbolehkan. Sementara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyitar ribuan karton minyak goreng yang akan diekspor ke Hongkong. Ini ditegaskan yang dilarang adalah RBDO palm oil yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Pelaksanaan diatur oleh Menteri Perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemerintah akhirnya mengumumkan lagi jenis larangan ekspor bahan baku minyak goreng yang dilarang adalah jenis refined, bleach, and deodorize RBD palm oil. Sementara untuk ekspor grup palm oil alias CPO atau kelapa sawi tetap diizinkan. Karena itu, produsen tetap diminta membeli kelapa sawi dari masyarakat. Diharapkan para perusahaan masih tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar. RBD palm oil adalah produk hasil rafinasi dan fraksinasi CPO yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng. Larangan berlaku mulai besok, Kamis 28 April pukul 00. Aturan akan berlaku hingga minyak goreng curah sentuh harga Rp14.000 per liter. Sementara itu, tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyegel satu unit kontainer di Jakarta International Container Terminal JICT 1, Pelabuhan Tanjung Periok, Jakarta Utara. Kontainer berisi 1.835 karton minyak goreng kemasan yang menurut rencana akan diekspor ke Hongkong. Penyitaan dan penyegelan tersebut adalah untuk melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang telah dikumpulkan dan untuk membuat terang tindak pidana yang telah atau sedang disidik oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan kasus ekspor minyak goreng yang selama ini sudah dilakukan penyidikan selama hampir satu bulan. Ribuan karton disita sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lain dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Periok tahun 2021-2022. Tim Kejaksaan Tinggi DKI juga memeriksa dua orang saksi yakni FW selaku Kepala Divisi Unit Penyaluran BPD-PKS dan KEP selaku Kepala Divisi Pemungut Biaya dan Iuran Produk Turunan BPD-PKS. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV